Bismillah, saya Wahyu. Hari ini Rabu 9 Agustus 2023. Saya anggota tim masyarakat peduli TPA Sarimukti berada di sumur Pantau 3. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada semua yang mau melihat video saya. Kemarin Gubernur Jawa Barat menyatakan meminta DLH untuk mencari pengusut siapa pencemar di IPAL Sarimukti. Sehingga outfall-nya itu keluarannya kurang bagus. Saya tunjukkan pada semua, ini kualitas air yang keluar dari sumur Pantau 2 di atas sana. Dan kita detek di sumur Pantau 2. Kualitasnya seperti ini. Warnanya coklat, cenderung hitam, masih banyak busa. Dan aliran air ini merupakan gabungan dari outfall IPAL TPA Sarimukti. ditambah dengan air yang berasal dari Kali Cipanawan dan juga yang berasal dari Ciganas. Saya percaya debitnya di atas 8 liter per detik gabungannya. Nah, mengapa masih bisa terjadi seperti ini? Ya, karena terjadi pencemaran. Dari mana? Di IPAL. Yang dilaksanakan atau pengelolaannya kurang bagus. Ya, oleh siapa? Oleh UPTD PSTR. DLH Jawa Barat. Kalau ditanya siapa pencemarnya atau penyebabnya, saya kira sudah jelas. Jadi, Pak Gubernur Jawa Barat, baik Anda selaku dan Satgas maupun sebagai Gubernur Jawa Barat, sebagai Kepala Daerah, nggak usah basa-basi, segera sajalah ambil segera tindakan hukum kepada pihak-pihak yang masih melakukan pelanggaran pidana ini. Ya, kasihan rakyat Jawa Barat kenapa aliran ini nanti mengalir ke Waduk Cirata dan punya potensi untuk membunuh ikan-ikan yang dibudidayakan di Karame Jaring Apung yang ada di sana. Kasihan, Pak, kalau mereka sudah berjuang untuk mata pencerahan mereka kemudian hanya terbunuh oleh sebab lain. Ya, kebayang nih, percayalah, ini total sehari lebih dari 500 kubik per hari yang masuk ke Waduk Cirata. Bismillah, saya Wahyu, anggota tim masyarakat peduli TPA Sarimukti hari ini kembali berada di titik Sumur Pantau 2 di Otval Hipal TPA Sarimukti, hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023. Kemarin Pak Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat menyampaikan, minta kepada DLH Jawa Barat mengusut tuntas siapa pencemar di IPAL atau di TPA Sarimukti. Maka, biar tidak usah lama-lama, katanya ada tim investigasi, saya tunjukkanlah dengan apa adanya kepada semua yang menonton video ini. Saya berada di Otval, Sumur Pantau 2, Otval dari IPAL. Kita bisa lihat, ya, ini kondisinya. Mestinya Otval ini mengeluarkan air yang cenderung bening atau bening, ya, dengan air yang sudah layak untuk dilepaskan ke badan air, sesuai dengan regulasi yang ada. Kita lihat, ini debitnya saya yakin di atas 6 liter per detik, ya. Dan, tolong lihat, busanya sedemikian banyak. Dan jangan tanya soal aroma, begitu tajam, ya. Saya berharap, bagi pemirsa yang nonton ini, coba sesekali kemari, ya. Kita 30 menit atau 1 jam aja di sini, lah. Biar tahu bagaimana aroma menyengat dari air lindi ini, ya. Air lindi dari tempat pemrosesan akhir sampah adalah B3. Dan siapapun yang meluarkan ke badan air, tidak memenuhi standar regulasi yang ditetapkan oleh negara ini, berarti melakukan tindak pidana. Karena penata laksanaan penyelenggaraan proses pengolahan B3, semestinya mengikuti aturan main yang ditetapkan dengan standar B3, ya. Kita bisa lihat seperti ini, ya. Busa makin cukup banyak. Dan, kita terus, ya, ke titik outlet gabungan. Maaf, gabungan dengan ini kalici panawan, ya. Yang juga aromanya, saya tidak tahu aromanya masih ada, jelas, ya. Tapi, tidak hitam warnanya. Kemudian, satu lagi adalah dari Ciganas. Kita bisa lihat, Ciganas ada di sana. Ya. Ciganas airnya cukup bening. Nah, semua aliran air ini nanti masuk ke Cipicung, Cimeta, dan berakhir di Waduk Cirata. Pertanyaan saya, kalau sudah jelas terang-benerang seperti ini, ya, pencemaran yang terjadi, keluar dari Otval B3, air lindi B3, dari IPAL, dari Otval IPAL, TPA Sari Bukti, masih mau pakai bukti apa lagi, ya. Pak Gubernur, selaku, Kepala Daerah, dan juga selaku dan Satgas, tolong segera ambil tindakan. Terima kasih telah menonton!